Seorang pria berusia 57 tahun di Sampit, Kota Waringin Timur, tega mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 16 tahun. Aksi bejat pelaku dilakukan dengan memanfaatkan kepolosan korban. SM hanya pasrah saat dilandang ke Polsek Beamang, Polres Kota Waringin Timur. Ke Polsek Beamang, Ajun Komisaris Polisi Beno Hertanto mengatakan, aksi bejat SM yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dilakukannya di kediamannya di Kecamatan Baamang. Saat itu korban sedang berkunjung ke rumah tersangka untuk bermain bersama anak pelaku. Saat korban sedang asik bermain, tersangka meminta korban masuk ke dalam kamar. Di kamar dengan pintu terkunci, tersangka membujuk dan memanfaatkan kepolosan korban untuk mencabulinya. Perbuatan cabul tersangka sudah dilakukan dua kali. Kasus ini terungkap dua hari setelah kejadian kedua, saat korban mengeluhkan sakit di area kemaluannya. Ini sudah yang kedua ya, sebetulnya yang kedua, karena dari hasil visum itu ada dua luka, yaitu luka lama dan luka baru. Setelah kejadian itu kan siang hari, kemudian malamnya dia ada demam, kemudian sakit di bagian kemaluannya. Atas perbuatannya, SM Priya Parubaya itu dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 15 tahun. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.